Intro Halo sahabat inspirasi news Komisi Pemeratasan Korupsi atau KPK memastikan akan menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan pansos yang menyerat mantan Menteri Sosial yang juga politisi BDI Perjuangan Juliari Peter Batupara termasuk informasi soal adanya keterlibatan Ketua DPP BDI Perjuangan Puan Maharani dalam kasus tersebut Namun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat BNI Kahrman justru pasimis dengan nyari lembaga antiraswa itu menangkap ikan kakak besar Kalimat satir itu ia kemukakan di akun Twitter pribadinya Ad BNI Kahrman ID pada Rabu 23 Desember 2020 KPK dalami keterlibatan Puan Maharani di kasus korupsi pansos KPK berani tangkap ikan kakak besar di laut dangkal saja hendak bernyali apalagi di laut dalam Sindir BNI pesimis Ia kemudian menyarankan KPK bekerja senyap dan tidak mengumar harapan semua ke publik yang nantinya hanya sebatas janji palsu belaka Baiknya KPK bekerja dalam diam Jangan obal harapan Dan jangan doyan main cilukba Liperte Seru anggota DPR RI itu Sementara itu BLT jurubicara KPK Ali Fikri menegaskan Segala informasi dari media dan masyarakat tentu akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan diperiksa tim penyidik KPK Juliari diduka pernah menyerahkan uang meliran rupiah kepada salah satu orang dekat Puan Maharani di Jawa Tengah pada November lalu Apakah kemudian ada aliran dana ke pakpol tertentu yang dia misalnya ada disitu Misalnya Ini kan nanti dikali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi Kata Ali Sebagai informasi dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat membuat komitmen di Kemensos Selain itu sebagai pemeriksaan KPK menetapkan Ardian IM dan Hari Sidapuge selaku pihak swasta KPK menduka Juliari menerima fee sebesar 17 miliar rupiah Dari dua periode paket sembako program Bansos Penanganan COVID-19 Untuk wilayah Jabodetabek Sub indo by broth3rmax